Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salman. Alhamdulillah dari Lombok, Indonesia. Alumni dari Politek Par Lombok dan sekarang sedang kuliah S2 di Politeknik Negeri Bali. Aku mau mengucapkan selamat kepada seluruh rekan-rekan yang sudah menjalani proses SBM Politek Par. Mulai dari CBS, tes bakat sekolah stick. Kemudian lanjut ke wawancara. Saya mau mengucapkan selamat, semangat, dan semoga berhasil kepada seluruh rekan-rekan yang sudah mengikuti tes dan yang sudah memfollow dan subscribe akun-akun saya. Terima kasih saya mengucapkan karena akun YouTube saya sudah 2.000 subscriber, Alhamdulillah ya. Ini kali pertama sih sebenarnya akun saya menembus you know like 2.000 subscriber, Min. Ini mungkin berarti banyak bagi saya karena saya sudah buat akun itu dari tahun 2015-2016. Jadi dari awal SMA aku sudah buat akun YouTube dan ya memang agak stagnan dan ya Alhamdulillah sekarang sudah 2014 subscriber ya. Lumayan banyak. Bukan lumayan banyak, ini banyak kalau menurut saya. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bantu subscribe, share, komen, like, dan seterusnya. Semoga kita bisa bertemu di, eh, nambah dua lagi, 2016 sekarang ya. So, terima kasih banyak di sini. Aku sudah buat banyak konten tentang TBS, tes pekat sekolastik, kemudian wawancara. Teman-teman yang belum nonton bisa nonton keseruan wawancara, keseruan tes yang lain yang sudah aku buatkan. Dan semoga bermanfaat ya. Untuk teman-teman yang mungkin masih belum tahu tentang dunia pariwisata, kemudian politeknik pariwisata itu apa, kementerian pariwisata itu apa, dan seterusnya. Saya harap teman-teman bisa enjoy with my video. So, ya, gue udah upload sekitar 40 video untuk SBM dan luar biasa sekali antusiasma. Terutama yang simulasi ini cepat banget naik ke 3000 view. Dan ya, video-video lain juga. Semoga bermanfaat ya. Aku mau akan buat video lagi kok. Untuk lebih detailnya nantilah. Tapi intinya, next, aku akan buat konten setelah kalian menyelesaikan kegiatan ataupun TBS dan wawancara. Kalian akan menunggu selama beberapa hari ya. I think it was like berapa ya? Sedua minggu. Ya, hampir dua minggu. Kurang lebihnya dua minggu. Nanti pengumuman hasil untuk lanjut ke tahap berikutnya itu akan terjadi di tanggal 10 Juni. Dan apa yang harus kita siapkan, aku akan buatin konten khususnya. Kita ngapain aja nanti setelah 10 Juni. Kalau yang lulus mau ngapain, yang nggak lulus ngapain, Oke, yang lulus nanti akan melanjutkan ke tes berikutnya yaitu tes kesehatan. Yang belum lulus nanti bisa mencoba di tes mandiri. Tes mandiri ini bedanya kalau SMM. SMM. Jadi itu masing-masing kampus ataupun 6 PTMP ini punya aturan tersendiri untuk SMM. tapi kurang lebihnya memang sama. Jadi kalau di Poltec Par Lombok kita ada SMM PPL umum. Ada yang umum. Ada yang bentar aku berapa? Jenjang ya sekarang. untuk Poltec Par Lombok sendiri cuma ada jelur umum ya. Untuk tahu bentar ini tahun berapa nih? Oh ini tahun yang lama, sorry. Sekarang PPL pakai website yang baru. harusnya bentar. Oke. Itu yang dari buduh dua guys. Maaf. Oke ini yang baru. kurang lebihnya setiap kampus di 6 PTMP itu akan membuka seleksi masuk mandiri ataupun SMM. Oke. Kalau di Poltec pun namanya PMB slash PMB dot PPL dot 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 jalurnya itu beda-beda teman-teman ya. teman-teman bisa cari lebih detail. Oke. Pilih jalur. Oke. Contoh ya. Kita want to try it lah. Kita ambil D4 program studinya UPW stop kuliah reguler. Oke. Oke. Jadi untuk Poltec Par Lombok ada beberapa gelombang. Kayaknya ini masih gelombang 1. Jalur umum gelombang 1. Kemudian jalur khusus prestasi jalur khusus perusaha jalur kerjasama jalur prioritas pariwisata jalur khusus pemberdayaan masyarakat khusus dudika dudika itu dunia kerja dan dunia usaha. Jadi mungkin teman-teman yang dari bidang hospitaliternya udah pernah kerja mungkin beberapa belas tahun, lima tahun mungkin ini pesio ada secara-cara dikerja dalam beberapa tahun gitu ingin kuliah lagi artinya mungkin sebelumnya di satu ataupun SMK yang udah lama di hotel akhirnya mau balik ke dunia kerja boleh biar daftarnya gratis bahkan kalau yang normal 250 ribu bayar teman-teman bisa cari ya kalau di poltapper ini webnya nanti aku hampirkan di bawah ada buku pedomannya juga guys nanti kita bahas oke kita bahas buku pedoman SMM oke kita cuma pengantar dulu lah untuk videonya coba SMM STPNHI ini lumayan banyak peminatnya soalnya STPNHI Bandung ini SPM PMB Poltec Par NHI tadi di Poltec ada lumayan banyak ada 7 per 8 jalur salah disini tampilannya mirip ya teman-teman mau ada S2 juga kita ambil acak aja dulu biar kita tahu jalurnya apa aja sih oke jalurnya prestasi internasional umum bira usaha jadi kalau Poltec Par Bandung ataupun Politec Parwisata NHI Bandung beda ya ya ada 4 jalur kalau mereka jadi ya tiap PTMP punya mekanisme yang berbeda makanya mereka mengatur sendirilah seleksi mandiri seleksi masuk mandiri mereka masing-masing oke so teman-teman bisa kepoin ya website-website dari 6 PTMP kalau teman-teman mungkin mungkin nanti di tanggal 10 tidak lulus teman-teman bisa daftar yang mandiri kalau teman-teman lulus silahkan bisa langsung ke tahap berikutnya tentang pemeriksaan kesehatan mekanismenya nanti aku jelasin so thank you so much for watching dan terima kasih sudah subreknya 2016 orang terima kasih semoga semuanya selalu sehat semoga semuanya selalu semangat menjadi penggap di Parwisata Terbaik sampai ketemu di kampus dengan gue Salman see you on kampus bye-bye ya